Intro Jet tempur F-15EX atau yang dikenal juga sebagai Eagle Duat Adalah generasi terbaru dari keluarga F-15 yang legendaris Pesawat ini sedang hangat dibicarakan Terutama karena Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk membelinya Jika benar-benar terealisasi F-15EX akan menjadi salah satu jet tempur paling kuat yang dimiliki TNI Angkatan Udara F-15 pertama kali mengudara di tahun 1970-an Selama lebih dari 4 dekade Pesawat ini terbukti tangguh di berbagai pertempuran Versi terbarunya F-15EX bukan sekadar penyegaran Ia membawa sistem avionik mutakir Struktur airframe yang lebih kuat Serta kemampuan membawa senjata yang jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya Indonesia sendiri menunjukkan minat serius pada pesawat ini Pada Agustus 2023 Pemerintah menandatangani MOI untuk pembelian 24 unit F-5EX Namun perlu dicatat kontrak final masih menunggu Jika proses berjalan mulus Jet tempur pertama baru bisa tiba di Indonesia sekitar tahun 2028 Sekilas, desain F-15EX masih mempertahankan ciri khas keluarga F-15 Sayap lebar dengan sudut sapuan, dua sirip tegak di ekor Dan canopy transparan yang memberikan pandangan luas hampir 360 derajat bagi pilot Namun, dibalik penampilan klasik ini F-15EX membawa banyak perubahan Kokpitnya kini digital penuh Dengan layar lebar multifungsi yang mirip Seperti yang digunakan pada jet tempur generasi kelima Semua sistem misi sudah berbasis komputer terbuka Artinya lebih mudah diperbarui seiring perkembangan teknologi Salah satu keunggulan terbesar F-15EX ada pada mesinnya Pesawat ini ditenagai oleh dua mesin turbofan General Electric F-110 Yang masing-masing mampu menghasilkan dorongan hingga 29.000 pon Saat afterburner aktif Dengan dua mesin, total dorongan mencapai lebih dari 58.000 pon Angka ini membuat F-15EX mampu menanjak hampir vertikal setelah lepas landas Dengan kecepatan maksimum hingga Mach 2,5 atau sekitar 3.000 km per jam Dalam hitungan menit, pesawat ini bisa mencapai ketinggian jelajah 10 km Performanya tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga kekuatan Mesin yang digunakan dirancang dengan umur pakai panjang Dan perawatan yang lebih sederhana dibandingkan pendahulunya F-15EX sering dijuluki sebagai truk rudal supersonik Julukan ini bukan tanpa alasan Pesawat ini dapat membawa hingga 13,4 ton muatan tempur Total ada 12 hingga 13 titik gantung yang bisa dipakai untuk rudal udara ke udara Bom pintar, rudal jelajah jarak jauh, hingga rudal hipersonik Bahkan F-15EX juga kompatibel untuk membawa bom nuklir B-61-13 Sesuatu yang tidak dimiliki banyak pesawat modern Dengan kapasitas sebesar ini, F-15EX mampu melaksanakan berbagai jenis misi Dari duel udara jarak dekat, patroli udara jarak jauh, hingga serangan strategis ke target darat dan laut Selain tenaga mesin dan kapasitas angkut, F-15EX juga diperkuat dengan avionik mutahir Radar ASA NAPG-82 yang dipasang mampu melacak banyak target sekaligus dalam jarak jauh Sistem peperangan elektronik F-AWSS memberi perlindungan ekstra dari ancaman rudal musuh Pilot juga dilengkapi dengan helmet mounted display, sehingga dapat mengarahkan rudal hanya dengan melihat target Semua ini menjadikan F-15EX tidak kalah dengan jet generasi kelima dalam hal kesadaran situasional dan kemampuan bertahan hidup di medan tempur modern Keunggulan lain yang sering dilupakan adalah umur pakai airframe F-15EX dirancang untuk tahan hingga 20 ribu jam terbang Angka ini dua kali lipat dari F-15 lama Selain itu, konsep open mission system membuat upgrade lebih mudah Negara pengguna tidak perlu membeli pesawat baru setiap kali ada teknologi baru Cukup dengan pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak Inilah yang membuat biaya operasional F-15EX lebih rendah dibandingkan pesawat generasi kelima seperti F-35 Bagi Indonesia yang memiliki wilayah udara dan laut sangat luas, F-15EX menawarkan keunggulan unik Jangkauan tempurnya memungkinkan patroli di wilayah perbatasan jauh dari pangkalan Kapasitas muatan senjata memberi efek gentar terhadap potensi ancaman Jika benar-benar dioperasikan, F-5IDN akan menjadi salah satu jet paling berpengaruh di Asia Tenggara Ditambah dengan Rafale yang juga sudah dipesan, TNI AU akan memiliki kombinasi menarik Rafale dengan kelincahannya Sementara F-15EX dengan kapasitas angkut masif dan daya tahan panjang Bagi Indonesia, kehadirannya akan menjadi lompatan besar dalam modernisasi kekuatan udara Dari sekadar menjaga kedaulatan wilayah hingga memperkuat posisi strategis di kawasan F-15EX bukan hanya evolusi dari jet tempur lama Ia adalah kapal perang terbang yang siap menghadapi tantangan masa depan Terima kasih telah menonton!